Strategi mengatasi kecemasan dalam aktivitas fisik Kecemasan dalam aktivitas fisik adalah respons emosional yang sering muncul pada siswa SD ketika mereka menghadapi tantangan fisik atau berada dalam situasi yang melibatkan kompetisi, penilaian, atau ekspektasi dari guru dan teman sekelas. Kecemasan ini dapat mempengaruhi performa siswa, kepercayaan diri, dan partisipasi mereka dalam aktivitas pendidikan jasmani. Untuk mengatasi kecemasan ini, berbagai strategi psikologi pendidikan dapat diterapkan. A. Strategi relaksasi dan pernafasan Latihan relaksasi adalah teknik yang membantu siswa mengendalikan kecemasan fisik mereka dengan mengurangi ketegangan otot dan menurunkan detak jantung. Latihan pernafasan dalam khususnya sangat efektif dalam membantu siswa menenangkan diri sebelum atau selama aktivitas fisik yang menimbulkan kecemasan. Cara kerja Teknik ini mengajarkan siswa untuk fokus pada pernafasan mereka dengan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengeluarkannya. Ini membantu mengurangi respons fisik terhadap kecemasan seperti detak jantung cepat dan nafas pendek. Manfaat Mengurangi tekanan fisik dan mental yang mungkin dialami siswa sebelum menghadapi situasi seperti pertandingan olahraga atau aktivitas fisik yang menantang. Contoh untuk siswa SD, seorang siswa yang merasa gugup sebelum pertandingan bola basket bisa diajarkan oleh guru pendidikan Jasmani untuk mengambil beberapa nafas dalam-dalam. Guru bisa memberi instruksi, tarik nafas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, lalu lepaskan perlahan. Ini membantu siswa merasa lebih tenang dan siap untuk fokus pada permainan. B. Teknik visualisasi Visualisasi atau imagery adalah teknik di mana siswa diajarkan untuk membayangkan diri mereka berhasil melakukan aktivitas fisik atau menyelesaikan tugas fisik dengan baik. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mengurangi kecemasan. Cara kerja Siswa membayangkan diri mereka melakukan aktivitas fisik seperti mencetak gol atau melompat dengan sukses, sehingga mereka merasa lebih siap dan yakin sebelum benar-benar melakukan aktivitas tersebut. Manfaat Teknik ini membantu siswa membangun persepsi positif tentang diri mereka sendiri, yang dapat mengurangi rasa takut atau kawat gagal bila fisik. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa yang cemas sebelum melompat tali dalam kelas olahraga, dapat diajarkan oleh gurunya untuk memejamkan mata sejenak dan membayangkan dirinya melompat dengan sempurna melewati tali. Visualisasi ini membuat siswa merasa lebih percaya diri dan siap secara mental untuk melakukannya secara nyata. Zing Penetapan tujuan Penetapan tujuan adalah strategi yang membantu siswa mengurangi kecemasan dengan memecah aktivitas fisik yang menakutkan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dicapai. Tujuan yang realistis dan terukur, membantu siswa merasa lebih terkontrol dan terfokus pada tugas daripada merasa kewalahan. Cara kerja Guru dapat membantu siswa menetapkan tujuan spesifik, seperti berlari selama 2 menit tanpa berhenti, atau mencetak 1 gol dalam pertandingan sepak bola. Dengan tujuan yang jelas, siswa lebih terfokus dan termotivasi untuk mencapainya, yang membantu mengurangi kecemasan mereka. Dua, manfaat Memecah tantangan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan realistis, membantu siswa merasa lebih terarah dan mengurangi rasa takut atau kekhawatiran gagal. Contoh untuk Aldi Jika seorang siswa merasa cemas sebelum lomba lari, guru dapat menetapkan tujuan kecil, seperti Lari dengan kecepatan nyaman selama 1 menit pertama. Tujuan buat siswa lebih fokus pada apa yang bisa mereka lakukan daripada cemas tentang hasil akhir lomba. D. Cognitive Restructuring Restrukturisasi Cognitive Cognitive Restructuring adalah teknik untuk membantu siswa mengubah pikiran negatif atau irasional tentang kemampuan mereka dalam aktivitas fisik menjadi pikiran yang lebih realistis dan positif. Siswa seringkali mengalami kecemasan karena mereka meyakini bahwa mereka tidak cukup baik atau akan gagal. 1. Cara Kerja Guru dapat membantu siswa mengidentifikasi pikiran negatif seperti Saya pasti tidak akan bisa mencetak gol dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif seperti Saya bisa mencoba dan melihat bagaimana hasilnya. 2. Manfaat Mengubah cara berpikir siswa dapat membantu mengurangi perasaan takut atau cemas yang menghalangi partisipasi aktif dalam aktivitas jasmani. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa yang takut gagal dalam permainan poli mungkin berpikir, Saya akan membuat tim kalah. Guru bisa membantunya dengan mengajarkan untuk berpikir lebih positif seperti saya akan mencoba yang terbaik dan belajar dari setiap kesalahan. 2. Dukungan sosial dan penguatan positif Dukungan sosial dari teman sebaya dan guru sangat penting dalam mengatasi kecemasan siswa SD dalam aktivitas fisik. Ketika siswa merasa didukung, mereka lebih cenderung merasa percaya diri dan kurang cemas. 3. Cara Kerja Teman-teman atau guru dapat memberikan dorongan positif, memberikan pujian atas usaha mereka, atau membantu mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. 2. Manfaat Dengan adanya dukungan sosial yang kuat, siswa merasa lebih aman dan nyaman dalam mencoba hal-hal baru atau berpartisipasi dalam aktivitas yang menantang. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa yang gugup sebelum bermain sepak bola mungkin akan merasa lebih baik jika gurunya mengatakan, Kamu sudah berlatih dengan baik, coba lakukan yang terbaik dan nikmati permainannya. Dukungan positif ini akan mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Pendekatan berbasis permainan Mengubah aktivitas fisik menjadi permainan yang menyenangkan dapat membantu mengurangi kecemasan siswa SD. Pendekatan ini membantu siswa lebih fokus pada kesenangan dan interaksi sosial daripada pada hasil atau penilaian kinerja mereka. Cara kerja Guru dapat merancang aktivitas fisik dengan elemen permainan, seperti membuat balapan lompat tali atau permainan petak umpet yang melibatkan gerakan aktif. Fokus pada aspek bermain akan mengalihkan perhatian siswa dari kecemasan mereka. Dengan pendekatan yang lebih santai dan menyenangkan, siswa merasa lebih rileks dan termotivasi untuk berpartisipasi, yang secara alami akan mengurangi kecemasan. Contoh untuk siswa SD Guru bisa membuat permainan lari estafet, di mana siswa harus berlomba mengambil bola dari satu titik ke titik lain. Karena aktivitas ini lebih terasa seperti permainan daripada kompetisi yang serius, siswa merasa lebih nyaman dan kurang cemas. G. Latihan bertahap Latihan bertahap adalah strategi di mana siswa diperkenalkan secara perlahan-lahan pada aktivitas yang menyebabkan kecemasan. Sehingga mereka dapat terbiasa dengan tantangan fisik tersebut, tanpa merasa kewalahan. 1. Cara kerja Guru bisa memulai dengan memberikan tugas yang lebih mudah dan secara bertahap meningkatkan tingkat kesulitannya. Ini memungkinkan siswa untuk menolongkan keketerampilan mereka sedikit demi sedikit, yang mengurangi kecemasan mereka terhadap tugas yang lebih sulit. 2. Manfaat Pendekatan bertahap ini membantu siswa membangun kepercayaan diri secara perlahan dan mengurangi kecemasan terhadap aktivitas yang lebih menantang. Contoh untuk siswa SD, jika seorang siswa merasa takut melompat jauh, guru dapat memulai dengan melatihnya melompat dalam jarak yang lebih pendek, dan kemudian secara bertahap meningkatkan jarak saat siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri. Kesimpulan, mengatasi kecemasan dalam aktivitas fisik di kalangan siswa SD membutuhkan kombinasi berbagai strategi psikologis seperti teknik relaksasi, visualisasi, penetapan tujuan, restrukturisasi kognitif, dukungan sosial, pendekatan permainan, dan latihan bertahap. Guru pendidikan jasmani memainkan peran penting dalam menerapkan strategi ini, memastikan bahwa siswa merasa didukung dan siap menghadapi tantangan fisik dengan percaya diri. Peran pendidikan jasmani dalam pengembangan sosial pendidikan jasmani tidak hanya penting untuk perkembangan fisik siswa, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam pengembangan sosial. Dalam konteks psikologi pendidikan, aktivitas fisik dan olahraga memberikan kesempatan bagi siswa sekolah dasar untuk belajar keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan mengatasi konflik, mengembangkan kemampuan kerjasama. Salah satu aspek paling penting dari pendidikan jasmani adalah pengembangan kerjasama tim. Kegiatan olahraga kelompok seperti sepak bola, bola voli, atau estafet mengajarkan siswa bagaimana bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kerjasama ini, siswa belajar untuk berbagi peran, saling mendukung, dan mengembangkan empati. Manfaat kerjasama Siswa belajar bagaimana berkontribusi dalam kelompok dan memahami bahwa keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi pada kemampuan mereka untuk bekerja secara kolektif. Peran guru Guru dapat memfasilitasi permainan tim di mana siswa saling membantu dan mendukung, mendorong komunikasi positif dan kolaborasi. Ini membantu siswa untuk merasa dihargai dalam kelompok. Contoh untuk siswa sekolah dasar. Dalam permainan bola voli, seorang siswa yang memiliki keterampilan dasar mungkin akan dibimbing oleh teman-temannya yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih baik dalam permainan. Proses saling mendukung ini mengembangkan rasa kebersamaan dan kerjasama di antara mereka. B. Meningkatkan kemampuan komunikasi Pendidikan Jasmani menawarkan kesempatan untuk membangkan kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam kegiatan olahraga, siswa harus berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim mereka untuk mengkoordinasikan tindakan, seperti memberitahu kapan mereka akan menerima atau melempar bola. Manfaat Komunikasi Komunikasi yang baik memungkinkan siswa memahami kebutuhan satu sama lain dalam tim dan mengatasi masalah yang muncul saat pertandingan atau latihan. Peran Guru Guru dapat membantu siswa belajar bagaimana memberikan instruksi yang jelas, mendengarkan satu sama lain, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh untuk siswa sekolah dasar. Dalam permainan sepak bola, seorang siswa yang ingin menerima bola harus memberitahu temannya, seperti dengan berteriak, di sini, atau menggunakan gerakan tangan. Ini membantu siswa untuk belajar mengkomunikasikan kebutuhan mereka dengan cara yang jelas. C. Mengembangkan Kepemimpinan Melalui aktivitas fisik, siswa sekolah dasar seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengambil peran sebagai pemimpin, seperti menjadi kapten tim atau memimpin kelompok dalam latihan. Kepemimpinan dalam pendidikan jasmani mengajarkan anak-anak bagaimana membuat keputusan, memimpin dengan memberi contoh, dan mendukung anggota tim mereka. Manfaat Kepemimpinan Siswa yang berkesempatan memimpin dalam olahraga cenderung mengembangkan keterampilan manajemen kelompok, empati, dan kemampuan untuk mengarahkan orang lain. Peran Guru Guru dapat mengidentifikasi potensi kepemimpinan dalam diri siswa, dan memberi mereka kesempatan untuk memimpin kelompok dalam kegiatan atau permainan. Ini membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam peran sosial. Contoh untuk siswa sekolah dasar. Seorang siswa yang dipilih menjadi kapten tim dalam permainan bola basket akan bertanggung jawab untuk mengordinasikan strategi tim dan memastikan bahwa setiap anggota tim berperan dalam mencapai tujuan. Pengalaman ini meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. D. Pembelajaran mengatasi konflik Dalam konteks aktivitas fisik, siswa seringkali dihadapkan pada situasi yang memicu konflik, seperti perebutan bola, perselisihan tentang aturan permainan, atau ketidaksetaraan kontribusi dalam tim. Kemampuan mengatasi konflik adalah keterampilan penting yang dapat diajarkan melalui pendidikan jasmani. Manfaat mengatasi konflik Dengan bantuan guru, siswa belajar cara menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, seperti berbicara dengan teman mereka atau mencari solusi bersama. Peran guru Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan solusi atas konflik yang terjadi selama permainan. Ini membantu siswa memahami pentingnya negosiasi dan kompromi dalam situasi sosial. Contoh untuk siswa sekolah dasar. Jika ada dua siswa yang berselisih tentang apakah bola keluar atau tidak selama permainan sepak bola, guru dapat membantu mereka menyelesaikan perdebatan dengan cara diskusi, mendengarkan pandangan masing-masing, dan mencapai kesepakatan yang adil. Pendidikan jasmani berperan penting dalam meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa. Melalui aktivitas fisik, siswa dapat melihat hasil dari usaha mereka, seperti peningkatan keterampilan atau pencapaian dalam olahraga tertentu. Keberhasilan ini membantu membangun rasa pencapaian dan pengakuan terhadap kemampuan diri, manfaat kepercayaan diri. Siswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, cenderung lebih berani untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, mengambil peran aktif dalam interaksi sosial, dan berani menghadapi tantangan. Peran Guru Guru harus memberikan pujian dan dukungan kepada siswa atas usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Hal ini membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap kemampuan fisik dan sosial mereka. Contoh untuk siswa sekolah dasar Seorang siswa yang awalnya tidak percaya diri dalam permainan lompat tali, mulai merasa lebih baik setelah guru dan teman-temannya memberinya dukungan. Dengan latihan dan dorongan, siswa tersebut akhirnya berhasil dan merasa bangga dengan pencapaiannya. F. Mengembangkan keterampilan emosional Pendidikan jasmani juga memainkan peran penting dalam mengajarkan siswa cara mengelola emosi mereka. Siswa sekolah dasar seringkali menghadapi perasaan frustrasi ketika mereka gal dalam tugas fisik atau ketika mereka kalah dalam kompetisi. Melalui pendidikan jasmani, mereka belajar cara mengatasi perasaan ini dengan cara yang positif. Manfaat pengelolaan emosi Siswa yang belajar mengelola emosi negatif, seperti marah atau kecewa, akan lebih mudah beradaptasi dalam situasi sosial lainnya. Mereka juga belajar pentingnya menghargai usaha dan partisipasi daripada hanya fokus pada kemenangan. Peran guru Guru dapat memberikan contoh bagaimana merespons kegagalan dengan cara yang sehat serta mendorong siswa untuk fokus pada peningkatan diri dan bukan hanya hasil akhir. Contoh untuk siswa sekolah dasar Dalam permainan balapan lari, seorang siswa mungkin merasa kecewa karena tidak menang. Guru dapat menjelaskan bahwa yang penting adalah usaha yang dilakukan, dan bahwa siswa tersebut bisa berlatih lebih banyak untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Kesimpulan, pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sosial siswa sekolah dasar. Melalui kegiatan fisik, siswa belajar bagaimana bekerjasama, berkomunikasi, memimpin, menyelesaikan konflik, mengelola emosi, serta membangun kepercayaan diri. Semua keterampilan ini berkontribusi terhadap perkembangan sosial mereka secara keseluruhan, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang lebih terlibat dan berempati di masa depan. Dengan bimbingan yang tepat dari guru, pendidikan jasmani dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial yang mereka butuhkan sepanjang hidup. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung perkulian hari ini. Semoga semua materi yang telah kita bahas dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam peran kalian sebagai calon pendidik. Hari ini, kita telah mempelajari berbagai aspek penting dari psikologi pembelajaran pendidikan jasmani. Termasuk bagaimana psikologi berperan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, pentingnya pengembangan keterampilan fisik dan kesehatan, penerapan teori motivasi, psikologi olahraga untuk peningkatan performa, hingga strategi untuk mengatasi kecemasan dalam aktivitas fisik, serta peran pendidikan jasmani dalam mengembangkan kemampuan sosial. Semua ini menunjukkan betapa kompleks dan pentingnya pendidikan jasmani dalam perkembangan anak-anak kita, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi psikologis dan sosial. Sebagai calon guru, kalian memiliki tugas yang mulia untuk mendidik generasi penerus yang sehat, kuat, dan berkarakter. Semoga apa yang telah dipelajari hari ini dapat menambah wawasan kalian dan memotivasi untuk terus belajar, karena ilmu yang kalian miliki akan menjadi bekal untuk membimbing siswa-siswa kalian di masa depan. Ingatlah selalu bahwa proses belajar adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Teruslah bersemangat dalam mencari ilmu, karena ilmu itu seperti cahaya yang akan menerangi jalan kita menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Semoga perkuliahan kita bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.